Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman selamat datang di adik maksim tutor semoga hari ini teman-teman diberikan kesehatan keberikan dan juga diberikan banyak orderan kita kembali ke adik maksim tutor teman-teman di video kali ini saya mau kasih tutorial buat teman-teman semua tutorial yang singkat dan juga mudah bagaimana cara kita mengisi saldo maksim atau saldo driver maksim kita menggunakan aplikasi caspro yang itu tersambung dengan aplikasi taksi driver kita dan ini pembayaran non-tunai yang dimana banyak sekali customer itu menggunakan pembayaran non-tunai dengan caspro teman-teman jadi ketika customer itu membayar non-tunai itu bayarannya akan masuk ke aplikasi caspro di HP kita ataupun di akun kita nah bagaimana caranya ketika saldo kita masih Rp20.000 masih Rp10.000 masih Rp30.000 itu bisa kita isikan saldo di aplikasi taksi driver kita jadi ini non-tunainnya bukan termasuk saldo teman-teman tapi uang yang diuangkan di aplikasi caspro nya dan itu kita berubah menjadi saldo kita teman-teman bagaimana caranya teman-teman simak video yang satu ini Oke teman-teman kita langsung masuk ke tutorialnya di sini kita langsung pergi aja ke aplikasi caspro kita teman-teman kita masukkan pinnya setelah itu kita klik lanjutkan teman-teman Oke setelah kita klik lanjutkan di sini ada saldo saya berjumlah Rp25.500 saya mau isi saldo aplikasi taksi driver teman-teman Oke saldo saya ini saya suka perlihatkan ke teman-teman tadi Rp25.000 jadi saya langsung isi aja di sini kita mau lihat saldo maksim kaya yang tinggal Rp589 dan saldo caspro saya Rp25.600 Rp25.600 ini akan saya isi ke aplikasi taksi driver seharga Rp20.000 jadi saya mau isi yang Rp20.000 gitu teman-teman jadi kita mau lihat lagi di aplikasi caspro saya jadi saldonya sama dengan yang ada di aplikasi taksi driver teman-teman ini sudah tertaut kalau teman-teman mau tahu cara tutorial bagaimana cara menautkannya teman-teman nonton video saya di bawah sebelum-sebelumnya teman-teman juga bisa nonton disitu nah disini ada saldo saya Rp25.500 teman-teman gitu kita langsung masuk aja ke tutorialnya kita langsung pergi aja ke crown teman-teman atau di pencarian yang ada di HP nya teman-teman kita klik aja kiospro.com kita klik aja kiospro.com disitu kita isi yang maksim kita isi providernya maksim driver kita isi saldonya disini kita pilih yang Rp20.000 teman-teman terus kita masukkan ID yang ada di aplikasi taksi driver kita jangan sampai salah dan juga jangan sampai keliru teman-teman gitu setelah itu kita masukkan nomor HP yang terdaftar di aplikasi taksi driver ini harus ditulis tulis wajib selanjutnya pembayaran Rp21.900 dan kita langsung bayarkan nah disini ada QR code nya kita langsung screenshot aja teman-teman Oke setelah di screenshot kita langsung pergi ke aplikasi kaspro kita yang sudah ada saldo Rp25.500 nah ini kita masukkan pinnya kita klik lanjutkan setelah itu kita izinkan untuk aplikasinya disini kita langsung bayar aja di bagian bawah ada pembayaran PGR kita langsung klik aja kita langsung klik gambar yang ada di bawah kita langsung pilih gambar yang sudah kita screenshot tadi setelah itu kita langsung bayar Rp22.170 disini tadi pembayaran kita selalu Rp20.000 bayar Rp22.700 kita masukkan pinnya dan kita langsung lanjutkan pembayaran disini langsung kita lihat pembayarannya berhasil teman-teman setelah ini kita tidak menunggu lama otomatis selalu langsung masuk ke aplikasi taksi driver kita disini kita lihat transaksi berhasil teman-teman juga bisa untuk print kalau ada alat print teman-teman saldo saya sudah berkurang menjadi Rp3.400 dan ini kita lihat otomatis masuk di di bagian atas notifnya masuk ke aplikasi kita Anda mendapatkan pulsa atau mendapatkan saldo Rp20.000 jadi dia langsung masuk seperti itu teman-teman tidak pakai ribet dan juga langsung bisa kita narik lagi kita lanjutkan narik lagi teman-teman itu jadi cukup sangat singkat sangat mudah dan sangat gampang ketika teman-teman punya saldo di aplikasi Kasper yang tertahu dengan aplikasi Maxim dan itu bisa juga teman-teman langsung isi saldonya menggunakan aplikasi Maxim dan juga menggunakan kiospro.com jadi tidak perlu kita menunggu Rp50.000 untuk kita bisa tarik di sini kita udah bisa isi menggunakan aplikasi Kaspernya langsung langsung teman-teman jadi itu video kali ini semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua jadi cukup sangat jelas dan sangat singkat untuk web tutorialnya Oke jadi itu itu aja teman-teman semoga bisa bermanfaat itu dia teman-teman jadi untuk caranya sangat mudah saya isi saldo yang Rp20.000 dan langsung masuk dan juga tidak ribet menggunakan kiospro.com dia hanya website yang itu menggunakan Chrome dan juga pencarian yang lainnya kita tinggal screenshot tut hasil qr-nya terus kita bayar menggunakan aplikasi kaspro pembayaran otomatis dan pengisian saldo otomatis masuk ke aplikasi taxi driver kita jadi cukup sangat mudah dan cukup sangat gampang jadi teman-teman untuk kaspernya tidak begitu sulit dan juga tidak menyukai tidak membuat kita rugi karena banyak keuntungan juga yang bisa kita dapatkan ketika ada uang di aplikasi kaspro kita kita bisa isi pulsa kita bisa isi PLN kita bisa bayar berbagai hal yang perlu kita bayar dan itu sangat memudahkan kita semoga video kali ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua dan juga bisa memberikan edukasi dan juga pengalaman tersendiri ketika teman-teman mencari informasi mengenai cara pengisian saldo itu aja untuk video kali ini teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe di bawah video-video berikutnya akan lebih menarik lagi teman-teman tetap stay di channel saya itu aja semoga bisa bermanfaat dadah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati